Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Inilah Mata Najwa, nyala Papua. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Selamat datang di Mata Najwa. Hadir juga Lenis Kogoya, staf khusus presiden kelompok kerja Papua. Selamat malam, Pak Lenis. Ada Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam, Pak Taufan. Selamat datang di Mata Najwa. Selamat datang di Mata Najwa. Selamat datang di Mata Najwa. Kerusakan mobil-mobil dan rumah-rumah di sana, di TBK. Namanya juga begitu. Kalau Papua Barat juga terjadi di Keimanan dan Fafa gitu. Iya. Dan ini dilakukan oleh MASA yang juga masih membawa agenda yang sama ketidakpuasan, kekecewaan atas kesehatan aksi sebelumnya. Agenda yang sama. Agenda yang sama. Tapi situasi sekarang, laporan yang Anda dapatkan semuanya sudah bisa dikendalikan atau masih ada riak-riak? Sudah dikendalikan, tapi diperkirakan pasti mereka akan turun lagi. Terutama masyarakat. Kemarin kan sebagian besar mahasiswa. Jadi kemungkinan diperkirakan kalau masyarakat yang mendengar. Kadang-kadangnya kok harga diri dan martabat. Ya itu tidak bisa main-main bagi orang Papua. Ya kalau mereka dengar ya bisa turun, tapi kalau tidak ya tidak. Jadi Anda khawatir ini memang eskalasinya akan semakin meningkat Pak Gubernur? Ya karena memang bukan sekali itu mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi ya pasti mereka tidak terima. Selama orang Papua harga diri dan martabat direndahkan, itu pasti mereka ribut. Anda sudah sempat berkomunikasi dengan anak-anak mahasiswa di Papua yang ada di Surabaya, yang terlibat langsung, yang terkena dampak langsung Pak Gubernur? Ya kita sudah komunikasi, mereka juga sudah sampaikan laporan, laporan yang terjadi. Bendera tidak pernah mereka kasih turun. Itu yang dilakukan oleh orang lain. Tidak pernah bendera merah putih diturunkan? Tidak pernah, itu yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ya saya tidak tahu yang aktor intelektualnya siapa, ini negara harus hadir di sana. Karena tentara dan polisi yang pakai seragam lengkap, mereka maki-maki, satu orang tentara kasih tahu ke pemimpimu. Berarti kan dia akan sentuh saya. Ya, itu harus ditangkap orang itu. Polisi tentara pakai seragam itu. Anda mendapat laporan seperti itu, jadi ada tentara ya? Ya, ada videonya secara jelas. Beritahu pemimpimu, dan Anda merasa itu berarti pesan ke Anda? Ya, pesan ke saya. Dan apa yang disampaikan itu Pak? Ya, sekarang kan apa, bagaimana penyelesaian, peningkat hukum harus kita kedepangkan. Ya, itu. Jadi, mereka yang berlaku jelas-jelasnya ditangkap dan kasih tahu kami sudah adil, kami sudah lakukan ini. Seperti itu. Negara harus kasih tahu itu. Tidak boleh masalah Papua disepelekan. Masalahnya besar ini. Tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Saya ingin ke Anda, Mas Andi. Anda mewakili dan kerap kali memang mengadvokasi, mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya dan juga daerah lain. Ya. Yang terjadi di asrama Papua di Surabaya, apa sesungguhnya? Ini adalah satu dari sekian kejadian yang sering kali terjadi di asrama Jalan Kalasan. Namanya Jalan Kalasan, Surabaya. Jadi, selama dua hari itu, itu situasi yang sangat mencekam bagi teman-teman yang ada di dalam asrama. Terjebak di dalamnya. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman. Ada sejumlah teman di antara teman-teman nasib Papua yang kasih kirim makanan itu ke dalam asrama itu juga akhirnya malah ditangkap berikutnya. Jadi, saya kira itu menjadi memori kolektif bagi anak-anak yang tinggal di asrama sebagai satu bentuk yang akan selalu mereka ingat sampai nanti. Ingat anak muda yang niatnya ke Surabaya belajar mengembangkan kapasitas dan kemampuan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oke. Tapi mereka mendapatkan perlakuan bukan satu kali, tapi berkali-kali. Dilecehkan, dihinakan, dianggap tidak Indonesia begitu. Tidak ada yang tahu siapa itu yang patahkan tiang bendera dan buang itu tiang ke selokan. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas itu tudingan awalnya? Ya, itu tudingan awalnya. Kemudian beredar di banyak grup WhatsApp dan Facebook begitu. Rame-rame lah orang-orang itu datang ke depan asrama. Disitulah peran kunci aparat kepolisian yang hilang. Seharusnya polisi bisa mengambil tindakan untuk mengendalikan ormas yang memang sudah kerap kali melakukan hal yang serupa. Ungkapan monyet kalau kita ke Surabaya itu bukan ungkapan lanjut bagi anak-anak Surabaya. Orang Surabaya tidak pakai monyet kalau maki. Pakai kata yang lain. Monyet itu adalah ungkapan khas yang lain. Bukan orang Surabaya yang punya khas. Dan itu terlontar pada saat? Terlontar berkali-kali. Berkali-kali. Kalau menurut kesaksian teman-teman relawan kontras yang di lapangan juga terekam dalam video yang beredar di banyak media sosial. Disitu ada orang yang berbaju tentara. TNI. Ada juga disebelahnya orang berbaju satuan polisi Pamung Praja. Ada juga polisi disitu. Mereka berkali-kali melontarkan kata-kata itu. Jadi maka kemarin kontras menuntut agar Kapolres Tabes itu dicopot jabatannya. Dia buat kami tidak bisa atur ini pengamanan yang fair di Surabaya. Apa yang dia lakukan itu salah. Pada titik apa kemudian akhirnya Ormas dengan aparat kepolisian Satpol Pamung Praja kemudian menembakkan gas air mata? Pada titik apa sampai eskalasinya sejauh itu? Sampai gas air mata digunakan? Kemudian kami tim yang di lapangan dari Surabaya, saya datang ke Surabaya di hari Sabtu. Kami rapat kecil untuk apa yang harus kita lakukan untuk memberi pendampingan hukum ke teman-teman itu. Baru saja kami akan berangkat ke lapangan terus kami dengar kabar dari lapangan kalau sejumlah personil polisi itu memaksa buka pagar, menembakkan peluru karet, dan kemudian membawa semua teman-teman yang di asrama itu secara paksa ke kantor polisi. Kami tanya ke polisi adakah surat penggelidahan? Tidak ada. Yang ada itu ya surat itu ditunjukkan waktu di kantor Polres. Secara cara itu salah sudah. Secara protap itu salah sudah. Penggunaan kekuatan yang berlebihan yang diarahkan kepada teman-teman lapua itu sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu. Oke. Nah, kami juga mendapat laporan dari teman-teman ada sejumlah selongsong peluru di kamar-kamar. Ini apa? Ini anak-anak mahasiswa. Dia anak yang memang ke Surabaya itu sekolah. Bukan siapa-siapa. Dia bagian dari komunitas mahasiswa di Surabaya. Oke. Saya ingin tahu sekarang kondisi mereka sendiri seperti apa di asrama ini? Karena tadi siang sempat ada info tertutup tidak mau menerima sepapun. Ini kan jadi kayak apa namanya titik balik begitu ya. Di satu waktu sekian tahun mereka dihinakan, dinistakan. Tahu-tahu sekarang semua orang pengen ngajak ngomong sama teman-teman itu. Seperti sesuatu yang dari, ini kayak dari ekstrim apa namanya, dari utara ke menuju selatan gitu. Dari kutub ke kutub gitu. Di satu waktu bertahun-tahun dia dihinakan. Ngomong sedikit salah. Aksi sedikit salah. Diskusi dicurigai. Bikin putar film di asrama diserang. Tidak ada satupun kegiatan publik yang dilakukan oleh teman-teman asrama mahasiswa Papua. Itu yang dianggap benar gitu. Selalu dituduh separatis. Dan tidak dipercaya sebagai orang yang punya cinta kepada Indonesia. Nah, sekarang. Walikota pengen ketemu. Gubernur pengen ketemu. Tadi pagi itu Pak Fatri Zon pengen ketemu. Semua orang pengen ketemu. Ditolak tapi waktu kewakil ketua DPR datang. Ya. Jadi saya pikir saya bisa paham kenapa teman-teman kemudian menyatakan, Sudah kami tidak mau ketemu dengan semua orang. Karena apa? Karena semua orang yang pengen ketemu. Nggak jelas juga maksudnya apa. Mau kasih apa? Mau bikin apa? Terjelas dulu itu. Baru kemudian mari kita bertemu secara baik-baik. Meletakkan semuanya secara wajar. Proporsional. Baik. Tadi ada beberapa hal yang Anda katakan soal bagaimana tindakan aparat kepolisian. Ya. Kita akan mengkonfirmasi itu ke Polda Jawa Timur setelah Pariwara. Tetap di Mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.